Kesehatan reproduksi itu merupakan hal yang penting banget nih karena terkait dengan bagaimana kita menjamin keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi selanjutnya, sehingga generasi selanjutnya lebih berkualitas. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita di sini bersama narasumber kita yang hebat, yaitu Ibu Syafatunada MPD. Halo Ibu. Halo Halima, ya Halima ya ke panggilnya ya. Iya, Bu. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik nih teman-teman Himbio penuh semangat ini. Libur-libur di rumah, ngundang Ibu, ayo Bu kita share ilmu, katanya berbagi ilmu ya. Mau nggak, Bu? Oke, siap ya. Karena dosen stay in kampus, jadi oke lah untuk kalian apa sih yang nggak gitu ya. Terima kasih banyak, Ibu. Oke nih, Ibu, tapi sebelum kita mulai, izinin saya buat memacakan CV Ibu ya, Bu. Oke, manda ya. Oke. Ibu Syafatunada MPD, lahir tempat tanggal lahir Cerebon 30 Juni 1991, jabatan akademik dosen tetap jurusan Tadris Biologi IIN Syah Nurjati Cerebon, nomor HP 081958101793, alamat rumah, Desa Kepongpongan, Salam, Gang 10, RT2, R234, Kepongpongan, Talun. Email ya, sofwatunadadat3.gmail.com. Riwayat pendidikan formal dan non-formal. Lulus SD tahun 1996 di SDN 2 Praja Winawan Watan. Lulus SMP tahun 2002 di SMPN 1 Gugesi. Lulus SMA tahun 2005 di Man 1 Yogyakarta. Durusan IPA. Dan pernah belajar juga di Ponpes Al Munawir Nurusalam Krapiak Yogyakarta dari tahun 2008 hingga 2015. Serata 1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Pendidikan Biologi Tahun 2013. Dan serata 2 tahun 2015 di Universitas Negeri Yogyakarta Pendidikan Seis Konsentrasi Biologi. Ibu Nada juga mengajar di IIN Syah Nurjati Cerebon mulai tahun 2016. Betul Ibu? Betul, dari gadis ya. Dari gadis sampai sekarang punya anak 2. Insya Allah. Oke, mungkin segitu aja ya profil dari Ibu Nada. Untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Kita langsung aja mulai. Udah pada penasaran juga kan nih ilmunya tentang kesehatan reproduksi. Tapi sebelumnya, boleh nih teman-teman yang lain buat on cam dulu ya. Biar kelihatan nih cantiknya, gantengnya. Oke, on cam dulu di foto ya. Mumpung masih fresh. Nanti kan sejam kemudian saya tidak tahu keberadaan Anda di mana. Oke, Agung udah stay ya, Agung? Udah, Agung. Oke, siap. Ini ada bapak-bapaknya yang suka. Oke, yuk di nanti Halimah ini ya, SS dulu ya di screenshot ya. Bisa? Sekarang aja atau nanti aja, Bu? Biasanya sih? Sekarang dan nanti. Sekarang aja biar masih on semua. Oke. Iya teman-teman, boleh ya kita on cam dulu. Oke. Satu, dua. Bentar. Satu, dua. Oke. Slide dua. Satu. Satu, dua. Oke, satu lagi slide tiga. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Oke, Ibu, sudah. Oke. Saya kasih ke Ibu, kepada Ibu Nada, waktu datang tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Moderator yang cantik ya, Mbak Halimah ini. Sudah fresh pagi-pagi ya. Kemarin saya dihubungi oleh Panitia, teman-teman Hindio ya. Ibu bersedia atau tidak mengisi kajian gender. Wah, menarik sekali ya. Devisi gender ya kalian ya. Pertanyaan yang hubungi saya juga perempuan. Dan laki-laki pun enggak masalah ya sebetulnya ya yang menghubungi. Oke, teman-teman semua ya. Saya menanggapi semangat dari teman-teman Hindio yang rentang waktu sedang liburan di rumah atau kegiatan KKN mungkin ya yang semester enam. Menjalani aktivitas yang lainnya, kayak gitu ya. Masih menjalankan, mencari sebetulnya rentang bahasa kalian adalah haus akan ilmu ya. Oke, ini saya tanya. Usia berapa ya? Maksudnya saya tanya ke Panitia usia berapa yang akan saya berikan kajian. Kesehatan reproduksi, kayak gitu. Mahasiswi, Bu. Mahasiswi, mahasiswa. Berarti dalam rentang usia remaja menuju dewasa ya. Misalkan ada kata-kata saya yang secara vulgar, kayak gitu. Dalam artian kalian sudah memahami secara edukasi ya. Jadi, nanti mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang vulgar atau terlalu memperlihatkan gambar yang tidak seharusnya diperlihatkan, kayak gitu ya. Nah, ini demi sex education. Karena kalian saya yakin sudah mengerti semuanya. Saya sudah bisa share screen ya. Sudah terlihat? Halo, pokoknya sudah terlihat? Belum, Bu. Oke. Ini semester berapa ya kira-kira yang saya temui di Zoom ini? Ada semester satu? Baru masuk ya, kalau semester satu ya. Ada, Bu. Sebentar, ini lagi proses. Oke, seperti ini saja tampak ya. Kelihatan ya. Oke, oke. Nanti saya share screen terlihat tidak? Mohon konfirmasinya, Halima. Iya, Ibu. Iya. Saya tampilkan ini terlihat. Belum ada, Ibu. Oke. Oh, belum ada. Oke, sebentar. Sebentar, saya share screen dulu ya. Sudah? Sudah? Sudah, Ibu. 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 Oke, loading soalnya. Terima kasih, anak-anakku semuanya. Ini semester berapa? Insya Allah, semester 3, Ibu. Semester 3. Semester 3, Ibu. Oke. Tentang lagi, semester 3. Oke. Bentar lagi ketemu Ibu ya, semester 3 ya. Insya Allah. Nah, ini saya akan membahas kajian gender ya. Nggak usah serius-serius banget ya. Karena ini berbicara tentang kita. Tentang saya, tentang kamu, tentang kita ya. Kesejahteraan gender itu kesejahteraan reproduksi untuk kesejahteraan fisik dan jiwa remaja. Saya bilang remaja kenapa? Karena kalian retang usia di atas 19, maaf, dikatakan remaja itu di atas 10 tahun ya. Dikatakan remaja 10 sampai 19 atau 19 atau belum menikah lah. Itu namanya remaja ya. Kalian masih dalam remaja menuju dewasa, ini mulai stabil ya. Mulai stabil. Nanti kesejahteraan tidak hanya untuk reproduksi saja sebetulnya, akan tetapi ini melibatkan secara mental ya. Secara biologis dan secara psikis ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara reproduksi, kenapa sih? Karena ada hubungannya antara otak dengan kesehatan reproduksi. Kita nanti lihat. Aduh, mana ini? Sebentar. Brusornya agak. Kita akan belajar karena ini kajian gender ya. Setiap apa namanya, kita awali karena gender ini kan muncul ya. Muncul tidak saat ini, tapi dari dulu juga memang kajian gender itu sudah ada ya. Mulai dikembangkan, kemudian kita karena orang biologi, kemudian umat muslim juga harus tahu perspektif gender, batasannya seperti apa. Kemudian kita harus mengerti. Saya akan berbicara tentang alat reproduksi manusia ya. Alat reproduksi tentunya yang kalian miliki. Jadi kalau hari ini belajar, belajarnya apa sih, Bu? Kajiannya apa sih? Ya tentang kita gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian bingung-bingung, ya kita akan belajar diri kita sendiri. Kenali diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, kesehatan reproduksi remaja. Yang keempat, kelainan apa saja sih pada sistem reproduksi. Tentunya kalian harus tahu. Kalau kalian berbicara gender, secara biologis, secara bahasa, dengan secara terminologis, itu akan ada perbedaan. Kalau secara bahasa, etimologi, gender itu apa sih? Sama dengan seks. Seks itu sama dengan apa? Jenis kelamin. Akan tetapi kalau kita lihat, dalam biologis, seks tersebut yaitu perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara anatomi. Secara anatomi itu dalam artian secara biologis. Kamu laki-laki mempunyai alat kelamin laki-laki. Kamu perempuan mempunyai alat kelamin perempuan. Ini tidak bisa ditukar, karena ini merupakan takdir dari Tuhan, sang pencipta. Terlahir sebagai perempuan, ya sudah, kodratnya perempuan. Terlahir sebagai laki-laki, ya sudah, laki-laki. Tidak bisa ditukar, dioperasi. Itu menyalahi kodrat namanya. Tapi secara gender, ini lebih dikonstruksikan secara sosial budaya. Bisa dirubah dan dapat dipertukarkan. Bedanya di sini. Kalau kita berbicara seks dengan gender, seks secara biologis dengan gender secara sosial budaya, ini memiliki perbedaan. Misalkan kebiasaannya, adat budaya Indonesia. Ini kita berbicara perspektif gender budaya Indonesia. Kalau misalkan anak laki-laki itu, dia bisa menyetir, bisa mencangkul, tenaganya kuat. Bisa menyerin genteng, misalkan. Nah, perempuannya apa? Sifatnya lembut, lemah-lembut, kemayu, cengeng, emosionalnya labil. Itu kan perempuannya, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Memang itu perempuannya, itu secara gender. Tetapi ini bisa ditukar, bisa ditukar, atau bisa dirubah. Karena keadaan. Misalkan, pernah melihat ibu-ibu mencangkul di sawah? Pernah ya? Pernah. Karena bekerja, harus bekerja. Pernah melihat bapak-bapak pergi ke pasar? Pernah ya? Dan bahkan pedagang di pasar. Oke, bapak-bapak mau masak, misalkan ya. Seperti Chef Arnold, Chef Juna, sekarang kan ya. Itu yang konotasinya dulu itu yang bisa memasak itu hanya perempuan. Tapi ada pergeseran gender. Di mana laki-laki pun bisa memasak, ahli memasak, jadi chef profesional. Dan bahkan sudah lumrah. Anak laki-laki ditanya, mau jadi apa nih sekarang? Mau jadi koki, mau jadi chef, kayak gitu. Itu kan bukan suatu hal yang aneh lagi. Kalau dulu, ah masa anak laki-laki bisa masak, kayak gitu kan. Anak laki-laki jangan di dapur, anak laki-laki sana keluar. Itu dulu. Tapi kalau sekarang, beda ya. Itu yang dinamakan bisa dirubah. Anak perempuan pun sama. Sekarang ada yang SMK Otomotif. SMK Otomotif, ada anak perempuannya. It's okay, nggak masalah gitu ya. Jadi ngebengkel motor, rotak-atik motor. Itu namanya gender yang bisa dirubah budaya, sosial budaya yang bisa dipertukarkan. Oke, kalau secara Islam, keadilan gender perspektif Islam ini, kalau Al-Quran sebagai rahmatah lil'alamin, tidak bisa dibantah. Karena kita lihat secara universal, jangan dalam arti sempit. Ketika keadilan, kestaraan, kebersamaan, kebebasan, penghargaan terhadap orang lain, itu ada semuanya dalam Al-Quran dan sudah diatur. Jadi kalau misalkan perbudakan dan lain-lain, itu sudah tidak ada lagi seharusnya ya. Nah, lanjut. Oh iya, Fandi, siapa? Halimah, Ibu sampai jam berapa? Sampai 9.50, Ibu. Oke. Ini ada beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan setaraan antara laki-laki dan perempuan. Tentunya perempuan pun punya batasan kodrat. Kodrat sebagai perempuan, yaitu berkembang biak. Berreproduksi, melahirkan, menyusui, merawat. Nanti buah hatinya itu adalah bedanya di situ nanti antara perempuan dan laki-laki. Nah, ini pembahasan gender sedikit sih. Jadi kalau kita lihat antara laki-laki secara seks biologis, itu berbeda sesuai takdir, kodrat. Tapi secara gender kita bisa sama. Antara laki-laki, laki-laki jangan. Nanti ini ada bapak-bapaknya kan, calon bapak-bapak ya. Jangan malu kalau misalkan membantu istrinya merawat anak. Jangan malu ketika memasakkan untuk istrinya. Nah, ini. Jadi ada kestaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Oke, kita berbicara karena ini dimintanya saya kesehatan reproduksi. Ada gambaran. Nah, mengenal alat reproduksi manusia. Ini sebetulnya adalah kita yang punya. Kita yang punya. Kamu dan saya dan kita. Ini hanya ada dua. Jadi kalau misalkan ada yang merubah-rubah, merubah-rubah dalam artian merubah secara sebagian atau seutuhnya untuk kepuasan emosional, hormonal, itu tidak diperbolehkan. Karena menyalai kodrat. Misalkan alat kelamin bagian luarnya dirubah. Itu tidak diperbolehkan. Atau alat kelamin bagian dalamnya dihilangkan. Tanpa alasan tertentu. Itu juga tidak diperbolehkan. Nah, oke. Ada yang tahu? Ini punya siapa? Punya siapa? Oke. Aziza, ini punya siapa Aziza? Nur Aziza. Siti Nur Aziza. Ini apa yuk? Oke. Oke. Ini gambar rahim ya. Ini gambar rahim. Oke. Organ reproduksi betina atau wanita. Nah, kenapa saya betina atau wanita? Karena pada dasarnya animalia ya. Animalia atau kelas lainnya itu juga sama. Pada betina memiliki organ reproduksi ya. Nah, di sini ada ovarium, ofidak, tubafalofi, puterus, dan vagina. Nah, ini. Ini bagian luarnya hanya nanti terlihat bagian vagina saja. Tapi bagian dalannya itu bagian-bagiannya sangat kompleks ya. Jadi, kalau kalian lihat di sini hanya bagian luar saja. Ternyata bagian dalamnya ada cervix. Cervix itu lubang. Ya, lubang sini. Lubang. Saluran. Nah, ini cervix kanal. Ini parimetrium. Bagian luar ya. Bagian berhimpitan dengan yang lainnya. Kemudian cervix. Ini bagian saluran dalam. Nah, ini endometrium. Ini miometrium ya. Ini ovari, ovir ligamen. Nah, nanti kalian akan mempelajarinya di struktur dan perkembangan hewan. Atau mata kuliah fisiologi hewan. Atau bisa di semester 7. Kalau tidak salah, semester 6 atau semester 7. Itu reproduksi ya. Ada mata kuliah reproduksi sendiri. Oke, kita hanya mengenal saja. Nah, kalau ini punya siapa? Tentunya kalian tahu ya. Bapak, ibu, ibu. Ini milik laki-laki ya. Bagian luarnya, kalau laki-laki ada dua jenis. Ada bagian penis. Kemudian ada testis. Kantong epididymis. Jadi, ada dua bagian yang terlihat. Di dalamnya juga sama. Sangat kompleks. Ada apa? Ada fast difference. Saluran, sperma. Kemudian ada kandung kemi. Ini bagian saluran kencing ya. Jadi, kalau misalkan laki-laki itu hanya memiliki satu saluran. Akan tetapi, kalau misalkan, jadi kalian harus tahu. Sperma dan air kencing ya. Air kencing, air seni itu keluarnya tidak secara bersamaan. Tetapi bergantian. Nanti di sini ada klep ya. Klep di sini yang akan menutup ketika sperma akan keluar. Kemudian menutup ketika saluran kencing keluar. Jadi, tidak secara bersamaan. Seperti itu. Nah, ini fasikula semifinalis. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, bedanya apa sih antara laki-laki dan perempuan? Tentunya pada gametogenesis ya. Ini ada oogenesis dan spermatogenesis. Ini nanti proses produksi sel ofum dan proses perkembangan produksi sel sperma. Nah, jadi kalau prosesnya oogenesis ini hanya menghasilkan satu atau dua, kalau spermatogenesis berlipat ganda. Makanya jumlah ofum itu hanya tersedia dua ya pada setiap bulannya. Kalau sperma, kapanpun suatu waktu bisa keluar dengan paksaan, dipaksa, dirangsang, atau keluar dengan sendirinya. Ini bedanya antara menghasilkan oogenesis dan spermatogenesis. Kita lihat. Nah, ini ofum hanya satu ya. Setiap pembelahan, pembelahan miosisnya dia hanya satu nih. Haploid. Nah, kalau sperma kita lihat. Nah, sekali pembelahan spermatogenesis, dia menghasilkan empat sperma. Jadi sangat cepat ya. Jadi gampang. Kalau misalnya satu tetes, makanya satu tetes sperma, itu ya hampir seribu ya, seribu sperma yang dihasilkan. Satu tetes. Eh, maaf, satu mil. Satu mil ya. Tetes. Kayak gitu. Nah, ini embryogenesis. Kita lewat saja dulu. Oke. Perkembangan fetus vertebrata. Nah, kita di mana sih posisinya? Ini manusia ya. Manusia. Ya, mirip sebetulnya ya. Pada tahap perkembangan embriologi awal itu sama. Mirip. Bentuknya seperti ini. Tapi nanti pada saat perkembangan di usia 16 minggu, nanti terlihat perbedaannya. Oke. Itu tadi pengenal ya. Alat reproduksi yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Kemudian, kita masuk ke kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja. Tahap perkembangan reproduksi, usia biologis. Ini, coba. Nah, pada saat bayi, pada saat bayi itu lahir. Berarti usia satu hari itu bisa dikatakan bayi. Kalau masih dalam perut, itu namanya janin. Nah, usia bayi ketika dilahirkan, dia sudah terlihat perkembangannya dia laki-laki atau perempuan. Betina atau jantan. Laki-laki atau perempuan saja ya. Nah, sudah terlihat kan. Akan tetapi, ada beberapa kasus terdapat kesalahan nih. Terkadang ya, anggota medisnya. Misalkan anggota medisnya, ada kasus ya yang heboh. Kemarin, atlet siapa yang jadi tentara sekarang, dia dikira perempuan pada wanita, apa, laki-laki asli ya. Laki-laki asli. Pada saat lahir, ibu dan bidannya meyakini kalau dia itu perempuan. Meyakin perempuan. Ternyata testisnya belum berkembang. Ada sebagian bayi yang memiliki kelainan, organ reproduksinya itu belum berkembang secara sempurna ketika dilahirkan. Jadi, ada yang bayi testis dan penisnya itu masih kecil sekali. Makanya dikira, wah ini lebih ke arah perempuan nih. Sebetulnya gampang sekali nge-chatnya ya. Ini laki-laki atau perempuan tinggal anak itu di USG. Ya, USG dilihat ada kantong rahim, tidak di situ. Nah, jadi kalian kalau misalkan ada perdebatan nih di kampung kalian, eh ini anaknya laki-laki atau perempuan ya, perempuan atau laki-laki ya. Tinggal dilihat. Ada tidak, kayak gitu. Atau ada beberapa kasus juga. Sebetulnya dia laki-laki ya, sebetulnya dia perempuan. Tapi karena ada benjolan menyerupai testis dan penis, maka dia dikira laki-laki. Payudaranya tidak berkembang ya, hormonnya tidak berkembang, karena dia laki-laki. Tapi ternyata dia memiliki rahim, kayak gitu. Nah, nge-chatnya gampang sekali. Jadi, nggak usah dari alat reproduksi bagian luar, dari alat reproduksi bagian dalam itu lebih valid ya, kalau misalnya di USG saja. Kemudian balita. Nah, balita. Balita itu alat reproduksinya sudah berkembang ya, sudah harusnya. Ini calon ibu, calon bapak. Silahkan, kalau misalkan kalian nanti punya anak atau punya adik ya sekarang ya, usia yang paling bagus memperkenalkan alat reproduksinya itu di antara rentang usia 2 sampai 8 tahun ya. Kalau 8 tahun, 2 sampai 5 siap balita lah ya. Nah, ini yang sering terjadi. Kalau kalian baca, ada beberapa kasus pelecehan seksual-pelecehan seksual terhadap anak, kayak gitu ya. Anak tidak berani bilang, tidak terbuka dengan orang tuanya, atau bahkan anak tidak tahu kalau dia sedang dilecehkan. Nah, ini pada balita yang pada umumnya belum diberikan edukasi seksual oleh orang tuanya. Jadi, kalian nanti kalau punya adik atau ponakannya yang masih balita, kalian harus mengajarkan. Nah, ini alat organ tubuh ya, yang tertutup baju dalam, itu adalah alat organ reproduksi yang hanya boleh disentuh oleh ibu. Ya, oleh ibu. Jadi, kalau mana bagian mana saja yang boleh disentuh oleh orang lain, bagian mana saja yang boleh disentuh oleh kamu sendiri. Kayak gitu kan. Jadi, harus tahu anak. Misalkan yang tertutup baju dalam ya, anak perempuan ya. bagian payudara, bagian perut, bagian pagina tali pusar ke bawah, itu bagian paha, itu tidak boleh dipegang oleh orang lain selain ibu kamu. Kalau misalkan ada luka, atau misalkan dia dalam masalah, kayak gitu kan, usahakan yang satu jenis kelamin dengan kamu, kamu minta tolongnya. Nah, itu. Jadi, ajarkan anak yang seperti itu. Minimal, sebagai orang tua, kalau punya anak perempuan, kalau sekarang saya sarankan jangan pakai baju gemes-gemes ya. Karena pedofil itu banyak sekali di sekitar kita gitu kan. Menurut kita, itu tuh lucu, anak kayak gitu. Tapi pandangan pedofil melihat anak pakai hot pen, celana pendek pun, mereka beda gitu nafsunya ya. Jadi, kalau nih, usia balita adalah usia memperkenalkan diri, bagian seks mana saja ya, yang harus dia ketahui dan harus dia lindungi, kayak gitu. Gimana kalau ada yang pegang-pegang, kayak gitu kan. Harus bilang ke orang tuanya, harus teriak, kayak gitu ya. Salah satu caranya harus teriak, kayak gitu. Katakan tidak, kayak gitu kan. Kalau misalkan, apa namanya, pegas gitu ke anak. Kalau dipegang, kalau saya punya anak laki-laki ya, anak laki-laki pun risikan ini masalahnya ya. Risikan dengan kejahatan seksual. Kalau dulu kan khawatir-khawatir kalau punya anak perempuan saja. Kalau sekarang kasus di TV itu banyaknya apa? Anak laki-laki ya, anak laki-laki yang dicabuli. Misalkan, kalau pedofil sekarang tuh nggak lihat laki-laki mana, perempuan mana gitu kan. Nah, kayak dengan demikian, pada saat usia balita, ajarkan bagian mana saja alat-alat reproduksi yang dia miliki dan dia dilindungi, kayak gitu ya. Sama pada anak-anak, anak-anak juga sama ya. Nah, kalau pada anak-anak secara biologis, dia sudah mengerti. Sudah mengerti alat reproduksinya, sudah mengerti untuk apa saja ya. Kalau anak-anak misalkan untuk pipis, untuk apa namanya, kalau anak-anak ini rentang usianya banyak yang belum pubertas ya. Nah, ini keremaja. Keremaja ini masa pubertas yang masa risikan. Gimana sih masa risikan itu? Nah, ini pertumbuhan seks primer dan sekundernya sedang berkembang. Nah, hormonnya lagi keluar ya, lagi gede-gedenya kayak gitu. Perubahan emosionalnya berkembang, keakuannya lebih tinggi, kayak gitu ya remaja tuh ya. Nah, di sini dia nanti menstruasi ya. Kalian usia menstruasinya berapa? Menstruasinya berapa? Ada yang SMP? Ada yang SD? Ada yang SMA? SMP, Bu. SMP, Bu. SMP, Bu. SMP, Bu. SMP, SMA, SMA normal. SD juga normal sebetulnya ya, kalau SD kelas 5, kelas 6 itu normal ya. Jadi, ada beberapa pergeseran, kalau zaman dulu itu ya, zaman dulu. Kalau dulu itu karena anak-anak kurang gizi mungkin ya, makanannya juga belum se-variatif sekarang ya, proteinnya juga belum banyak kayak gitu ya, makannya hanya nasi, Alhamdulillah gitu kan, lauk seadanya. Nah, ini mempengaruhi kesuburan juga, mempengaruhi proses menstruasi juga ya. Jadi, itu yang menyebabkan, kalau zaman dulu mensnya itu agak lama SMA, umur 17, baru height gitu ya. Atau kalau yang SMA nih, SMA sekarang ada yang SMA, mungkin keturunan dari ibunya, bisa genetis ya, usia menstruasi itu bisa genetis. Jadi, kalau ibunya cepat menstruasinya, anaknya tuh biasanya juga cepat kayak gitu, subur ya, subur. Nah, bagus kayak gitu. Nah, ini remaja, nanti menuju dewasa. Kalau dewasa sudah siap ya, alat reproduksinya itu sudah siap. Antara ovarium, ovum ya, rahimnya sudah matang gitu, untuk melakukan reproduksi. Kemudian lansia. Nah, kalau lansia tidak disarankan untuk melakukan reproduksi untuk wanita ya. Kalau untuk laki-laki, karena ada batasan ovum itu, usianya ovum itu ya, berkembang. Jadi, kalau untuk perempuan, ada yang namanya monopause. Tapi kalau untuk laki-laki, tidak ada monopause. Tapi kualitas spermanya, mungkin lebih turun ya, produksinya lebih sedikit dibandingkan pada saat muda atau dewasa. Kayak gitu. Oke. Kita bahas remaja ya. Nah, batasan usia remaja. Aduh, aduh, aduh. Bentar, not responding ini. Oke. Ini adalah usia remaja pubertas ya, pada umumnya. Ini ada pra-remaja, berarti usia 10 sampai 12, 13, itu SMP, pada saat SMP, SD ke SMP. Ini remaja awal, SMP ke SMA, remaja pertengahan, ini remaja akhir. Kalian remaja mana nih? Remaja akhir ya? Masih remaja pertengahan. Kalau remaja akhir, persiapkan diri kalian untuk matang menjadi di wasta. Remaja mana? Salma? Salma remaja mana nih, Ma? Pertengahan, Bu. Pertengahan, Bu. Pertengahan ya, remaja pertengahan. Kalau saya sudah melewati remaja akhir, juga sudah ini. Jadi bukan remaja lagi. Ibu-ibu ya. Oke. Ini adalah fase batasan usia remaja. Dimana, bagusnya, bagusnya, lagi matang-matang ya, alat organ reproduksi kalian itu pada saat remaja akhir. Nah, makanya kenapa? Sudah boleh menikah ya? Mahasiswa itu sudah boleh menikah. Sudah. Karena alat reproduksi kalian juga sudah bagus, kayak gitu. Sudah siap ketika ovum dimasuk. Kalau bertemu dengan sperma, itu lagi, istilahnya kalau lagi buah itu lagi kemompol gitu ya, lagi matang gitu ya, lagi enak dimakannya. Nah, itu remaja akhir kayak gitu. Makanya kalau misalkan banyak kasus, bu, kenapa sih banyak kasus hamil di luar nikah itu pada saat remaja. Remaja awal sampai remaja akhir. Ya iya, kayak gitu. Remaja awal nih, lagi pembentukan rahim ya, lagi pembentukan bagus-bagusnya, kayak gitu, remaja pertengahan, remaja akhir. Jadi ketika ada sperma masuk ya, tanpa sadar gitu kan, langsung hamil kayak gitu. Kayak film garis biru, dua garis biru ya, itu kan anak SMP gitu ya. Nah, itu dia fase remaja awal. Bisa jadi bayi? Ya bisa. Bisa jadi janin, bisa terbentuk, bisa terjadi pembuahan. Karena kalau misalkan tidak dibatasi dengan pengetahuan, ya, jadi seperti itu. Oke, masa remaja adalah masa peralihan, masa yang penuh goncengan, masa mencari identitas diri, priori yang paling berat. Itu saya rasa kalian lewati pada saat SMP dan SMA. Kalau sekarang beratnya mungkin pada saat tugas sekolah saja, eh tugas kuliah saja ya. nggak berat-berat banget. Kayak gitu kan, kalau masa ini sudah terlewati, saya yakin oleh kalian. Atau kalau semester tiga masih ya, semester tiga masih, masih ada labil gitu ya. Oke. Kalau ada masalah, nah ini yang kita lihat, kalau ada masalah, biasanya, larinya ke teman. Ya atau tidak? Karena saya mengalami, karena saya kan, sekolah SMA itu tidak di, dengan orang tua gitu ya. Tidak dengan orang tua. Jadi, saya larinya ke teman. Nah, apakah temannya itu mendukung ke arah positif atau negatif? Ini yang berakibat fatal. Ketika remaja sedang labil ya, sedang labil, kalian harus pintar-pintar cari teman. Alhamdulillah, saya lingkungannya di pesantren gitu ya. Jadi, apa namanya? Nah, kenakalan remaja sekarang, itu remaja cenderung ikut-ikutan. Ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan ke arah yang tidak baik. Lebih cepat remaja itu ke arah tidak baik daripada yang baik sebetulnya ya. Jadi, orang tua itu harus waspada, harus share sebagai teman, teman berkomunikasi. Nah, ini caranya harus satu, diskusikan dengan orang tuamu. Tanyakan pada gurumu, apa yang terjadi masalah dalam hidupmu? Biasanya masalahnya anak remaja apa sih? Pacaran. paling ujung-ujungnya pacaran ya. Kayak masalah terberatnya itu diputusin perempuan, diputusin laki-laki ya. Karena saya pernah jadi remaja. Oke. Pertumbuhan fisik remaja, pertumbuhan tubuh dan otot-otot, perkembangan dari dalam, ya, kelenjar merasakan dorongan seksual yang belum pernah dirasakan. Jadi, masa-masa remaja itulah masalah-masa penasaran. Nah, perbedaan fisik laki-laki perempuan, tentunya ini sangat, kalian sudah melewati ini semua, saya yakin. Sudah, apa namanya, mimpi basah ya, sudah melewati, kumis, sudah bertumbuh kumis, pertumbuhan penis, menstruasi, rambut tubis sudah keluar, pinggul dan paham lebar, ini namanya, sudah remaja. Ya, sudah. Oke, ciri pubertas pada remaja itu apa sih ya itu? Gampangnya ya, mimpi basah dan menstruasi. Kalau kalian di, pada saat SD, kayak gitu ya, berarti kalian, masuknya remaja awal, menstruasinya, pubertas remaja awal. Kalau di SD ya, SMP ya, pernah, gitu. Nah, enggak ada masalah ya, waktu, waktu, waktu kapan kalian menstruasi, asal, apa namanya, asal normal, kayak gitu, dalam artinya normal, ya darah tidak berlebihan keluarnya, kayak gitu kan. Kalau awal memang sedikit-sedikit, kayak gitu, atau rentangnya, rentangnya lebih lama, kayak gitu, sehari keluar, sehari tidak keluar, itu normal. Karena proses pelepasan dinding rahim, itu berbeda ya, setiap individunya. Kemudian pendidikan kesehatan reproduksi. Nah, ini pendidikan seks tidak ditunjukkan untuk mengajarkan mereka bagaimana hubungan seks. Nah, ini yang harus kalian pahami. Nah, tapi memberikan pengetahuan tentang upaya yang perlu mereka untuk menjaga kesehatan organ reproduksi mereka. Jadi, anak SMP, anak SD, anak, apa namanya, PAUD, pendidikan anak usia dini, itu harus tahu, ya, apa sih fungsinya alat reproduksi. Apa saja sih kelainan-kelainan yang, kalau misalkan menggunakannya, itu tidak baik sebelum menikah. nah, itu, ya. Oke, ini kesehatan reproduksi, sudah diatur juga, sedemikian lupa oleh pemerintah, bahkan internasional, ya. kalau remaja itu wajib memiliki edukasi terkait kesehatan reproduksi, ya. PESPRO bagi remaja itu memiliki sikap serta tingkah laku dan tanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kalian sudah harus tahu, ya, kalau kalian punya pacar, ya, misalnya punya pacar, ya, punya pacar, jangan sampai kebablasan, ya, ibu pesennya. Kalau punya pacar, it's okay, nggak masalah, ya. Kalau kalian, prinsipnya saya punya pacar secara sehat, kayak gitu, yang misalkan saya tidak tahu pacaran sehat itu seperti apa, sudah menjalani bertahun-tahun. Oke, tapi harus ada batasan, ya, tingkah laku yang bertahun-jawab, karena kalian remaja akan menjadi dewasa, ya. Jadi, tahu nih, yang tidak tahu, yang belum paham, itu remaja awal biasanya, pacaran satu kebablasan, dia tidak tahu. kalau alat reproduksinya dipegang atau dimasukkan, itu berakibat fatal, gitu, ya. Nah, ini harusnya, kalian kalau punya adik SMP, SMA, itu harus sering ngobrol, secara narasi, ya. Kalau anak SMP, SD, SMA, karena sekarang mereka dewasanya lebih cepat. Karena apa? Karena dengan tontonan-tontonan video, ya, yang aksesnya gampang sekali di internet, atau bahkan di YouTube, ya, di YouTube yang mereka akses, kemudian di iklannya muncul, kayak gitu. Ya, itu adalah sangat berbahaya. Jadi, kalau misalkan punya anak, balita, SD, SMP, itu rasa ingin tahunya tinggi, gitu. Jadi, kalian harus dampingi, kalau mereka lagi lihat HP, atau game-game. Kalian bayangin. Nah, kalau kalian main game, ya, game, animal-animal, ya. Itu kan bajunya mini-mini, pakaiannya yang sininya terbuka-terbuka, ya, anak laki-laki, nih. Kalau yang sering mabar, tahu, mesti. Nah, itu, kalian dampingi, nah, ini, kamu boleh main game ini, dampingi, ya. Kalau kamu boleh main game ini, akan tetapi ini, game-nya tidak bagus, nih. Apa namanya, kostumnya harusnya tertutup. Bagian ini itu harusnya tertutup. Karena apa? Karena kalau dilihat, itu menyebabkan, kalau anak kecil, ya, sakit mata, gitu, ya. Ini Anis, main bunah, keroyokan, kenapa? Lagi ngapain mereka? Nis, lagi ngapain, Nis? Lagi KKN-nya, Nis? Oke. Nah, ini, apa namanya, kita harus menjelaskan, tentang organ reproduksimu. Apa hubungan otak dengan alat kelamin? Bagian otak, makanya, ya, bagian otak, kelenjar pituari, memproduksi hormon testosteron, ya, untuk memproduksi sal sperma ini pada laki-laki. Kemudian, hormon estrogen, dan hormon progesteron pada perempuan, untuk reproduksi. jadi, kalau, mohon maaf, yang sering nonton film biru, ya, film biru, adegan-adegan yang tidak pantas ditonton, ya, bagian otak depan, itu lebih cepat rusak. Kenapa? kenapa? Di sini ada kelenjar pituitari, ya, kelenjar pituitari, yang mengharuskan, memaksa, memaksa, ya, hormon testosteron itu naik. Sehingga, ini berat kerja otaknya. Jadi, kalau anak SD, anak SMP, sering nonton kayak gitu, tidak menutup kemungkinan mereka melakukan hal-hal yang tidak bisa dibayangkan, gitu ya. Istilahnya, hamil di luar rika, dan lain-lain. Karena keinginan hasratnya itu penasarannya tinggi, kayak gitu. Nah, ini, kalau yang sering nonton kayak gini, dikurangi ya, dikasihkan otaknya. Nah, kepelajaran juga, apa, susah, gitu ya. Nah, oke, ini masih organ reproduksi. Ini, bagaimana sih, ketika kita sudah mengenal secara fisik, secara kesehatan, secara mental, ya, kita bagaimana membersihkan alat kelamin yang benar. Nah, untuk perempuan, coba ya, perempuan, silahkan, perempuan, kalau, misalkan, membersihkan alat kelamin, kurangi menggunakan sabun-sabun yang ada di pasaran. Maksudnya, sabun-sabun produk-produk kecantikan yang membersihkan alat kelamin. Kalau alat kelaminmu tidak bau, vaginamu tidak bau, tidak banyak keputihan, dan lain-lain, tidak perlu menggunakan itu ya. Cukup air bersih saja, untuk kebok. Atau misalkan sabun. Sabunnya, kalau membersihkan, silahkan sabunnya sedikit saja. Misalkan pipis, buah air kecil, gitu kan, BAK, BAB, untuk menghilangkan baunya, bersihkan pakai sabun. Kemudian bersihkan dari depan ke belakang. Oke, anak-anakku semuanya. Halo, masih semangat ya? Masih mendengarkan ya? Ini yang penting, bersihkan dari bagian depan ke belakang. Misalkan, ini vaginnya depan, ini dubur. Apa namanya? Lubang-lubang dubur. Nah, dari depan ke belakang. Jadi, ketika kalian cebok, mau membersihkan setelah BAK, atau BAK, atau BAB, kayak gitu ya, pastikan dari depan ke belakang. Dari depan ke sini, dari bagian vagina, mguyurnya. Jangan dari belakang. Jangan dari belakang. Sama kalau nyebokin anak juga, jangan dari belakang. Dari depan. Apalagi perempuan. Karena di sini ada lubang vagina yang sangat riskan. Ketika nyebokin anak perempuan dari belakang, Mohon maaf, apa namanya, fesisnya, sisa fesisnya, ada yang masuk ke sini, itu sangat berbahaya untuk kesehatan vaginanya. Misalkan gatel-gatel, jadinya iritasi. Sisanya kalau nggak bersih, bisa masuk. Jadi, dari depan ke belakang. Sama ya, setelah pipis juga ya, setelah dari depan ke belakang. Guyur airnya itu loh. Guyur airnya. Kemudian, basuhnya juga dari depan ke belakang. Kayak gitu. Paham ya? Depan ke belakang. Jangan guyurnya. Guyur jangan dari belakang juga. Kalau BAB juga seperti itu. Nah, kemudian bersihkan lipatan-lipatan kulit setelah BRK. Keringkan setelah buang air. Jangan menyemprotkan parfum ke alat kelamin. Biar wangi, kayak gitu. Jangan. Di luar juga jangan ya, karena itu mengandung alkohol, bisa jadi terjadi iritasi. Ganti celana dalam minimal dua kali sehari atau bila basah. Nah, terus kemudian jangan sering-sering menggunakan pantyliner, karena ada yang kebiasaan menggunakan pantyliner. Kalau nggak ini, apa namanya? Nggak pakai pantyliner, nggak enak katanya ya. Nah, jadi usahakan kalau vagina kita kan membutuhkan sirkulasi udara juga. Jadi, kalian kalau pakai pantyliner, ketika pergi-pergi saja, memungkinkan, memungkinkan tidak. Kayak gitu. Biasanya kan ada orang yang wanti-wanti jaga dari najis ya. Jaga dari najis. Kayak gitu ya. Pendelannya dilepas ketika mengsholat kayak gitu. Nah, ini yang harus diantisipasi. Kemudian, kalau pakai pembalut, jangan dari pagi sampai sore. Enak ya. Nah, ini menyebabkan walaupun keluarnya sedikit-sedikit, usahakan diganti. Walaupun sehari siang dua kali kayak gitu. Kali lagi, kalau lagi dari-terusnya sering-sering ganti pembalut. Karena di situ nanti sarangnya bakteri. Sarangnya bakteri. Nah, ini biasanya kalau apa namanya, pembalutnya belum penuh, belum ganti. Nah, itu yang salah ya. Kalau lagi deres, siang itu tiga kali, empat kali ganti pembalut. Atau kalau misalkan pakai, apa namanya, sayang pembalutnya pakai kain kayak gitu di akhir-akhir height ya. Nah, sama ya, laki-laki bersihkan alat kamin ketika buang air. ini kalian ajarkan ke anak laki-laki kalian. Kalau pipis, cur gitu, kepet-kepet-kepet-kepet. Biasanya anak kecil tuh ya. Atau bahkan ada yang tidak bersihkan pakai air ya. Langsung lari, langsung tutup celana, langsung lari gitu kan. Laki-laki biasanya, yuk, aku yang anak laki-laki nih. Waktu kecilnya kayak gitu, enggak. Anak saya nih ya. Kalau enggak, kelihatan ibunya tuh kadang-kadang pipis cur gitu, terus langsung lari. Tutup celana, langsung lari. Sudah cebok belum? Eh iya, lupa nih. Kadang-kadang harus diingatkan gitu kan. Harus pakai air. Karena nanti ada sisa air seni itu najis. Yang pertama, yang kedua, bisa jadi sarang bakteri. Kayak gitu. Kemudian, ini, cuci tangan sebelum, dan sudah buang air kecil tentunya. Pakai celana dalam dan tidak pakai celana ketat. Kenapa? Karena penis dan testis sekalian, yang kalau ada kan pakai celana yang ketat banget ya, jeans apa-apa itu, itu akan menghambat sistem reproduksi sperma juga sebetulnya ya. Jadi, kalau pakai celana tidak terlalu ketat untuk laki-laki nih, pada bagian selangkangannya. Kalau ada bagian paha dan lain-lain sih, terserah kalian ya. Kenapa perempuan suka keputian? Nah, laki-laki harus tahu juga ya, nanti kan punya anak cewek ya. Ini bagian perempuan, ibu-ibu bahasanya perempuan aja. Nanti tenang, kalau kalian punya anak cewek, adik cewek ini bermanfaat. Keputian itu normal bagi perempuan, selama keputian tersebut encer, bening, tidak bau, dan tidak gatal. Tidak masalah. Ini hormonal. Biasanya keluarnya pada saat apa? Saat sebelum menstruasi lebih banyak, dan setelah menstruasi. Menandakan kalau misalkan keputiannya, darah sudah selesai keluar ya, kan masa menstruasi itu 1-15 hari. 1-15 hari. Nah, setelahnya itu biasanya 1-10 hari, atau sampai 7 hari yang normalnya ya, itu warna darahnya mulai dari hitam, cerah ya, ke warna cerah lagi, lebih pudar gitu, sampai nanti ada warna putih, keputian muncul. kemudian keputian muncul setelah sebelum menstruasi. Muncul juga pada saat kelelahan, atau pada saat sakit. Nah, itu juga ya, karena hormonal badan lelah. Kemudian stres, kemudian perangsang secara seksual. Nah, ini juga bisa. jadi kalau misalkan kalian keputihannya, tidak bau, tidak pekat, kemudian tidak berwarna, itu enggak masalah, enggak usah pakai sabun siri, dan macam-macam. Cuali muncul gatel, muncul warna hijau, misalkan sampai kayak ingus hijau tuh ya. Nah, itu harus konsultasikan ke dokter, segera kenapa ada kontaminasi bakteri, lelika, atau apa namanya, ya biasanya jamur dan bakteri ya. Kalau keputihannya berwarna, coklat, hijau, kayak gitu. Kalau coklatnya setelah menstruasi itu sih enggak masalah. Nah, kemudian ada beberapa yang menghantui ya, menghantui perempuan, yaitu salah satunya adalah kanker payudara pada perempuan. Beberapa hal yang meningkatkan risiko terkena kanker payudara, salah satunya itu genetis, pola hidup ya, kemudian apa namanya, terpapar radiasi ya, kemudian ada lagi gaya hidup konsumtif alkohol ya, nikotin, nah itu apa namanya, sangat, risikonya sangat tinggi. Tapi, kalau misalkan ada teman kalian yang terkena kanker payudara ya, itu biasanya ya karena gaya hidup ya. Jadi, pola hidup sehat itu harus kita benahi mulai dari sekarang. Nah, kanker tertinggi yang ada di Indonesia adalah salah satunya kanker payudara juga ya, kanker payudara juga tinggi di Indonesia. Salah satu, ini makanya, apa namanya, Islam itu rahmatul alamin, mengajarkan kalau kita setelah melahirkan, setelah melahirkan, alangkah baiknya perempuan itu menyusui. ini salah satu cara mencegah kanker payudara pada perempuan. Jadi, ibu-ibu semuanya ya, silakan asihi anak kalian, asihi anak kalian. Nanti bapak-bapak juga ya, dukung istri kalian untuk mengasihi, mengasihi full selama dua tahun. Misalkan kalau nggak bisa dua tahun ya, enam bulan lah ya, enam bulan. Nah, itu salah satu cara untuk mencegah kanker payudara. Karena apa? Karena hormon lebih stabil setelah melahirkan, setelah diasihi. Seorang ibu, keadaannya hormonnya tidak stabil ketika dia nifas. Ketika nifas. Kemudian, caranya yaitu menstabilkannya dengan menyusui anaknya. Selain mendapatkan gizi anaknya, ibunya juga merasa lega ya, merasa lebih stabil setelah disusui anaknya. Seperti itu secara psikologis ya, lebih tenang ya, hormon lebih stabil, peredaran darah lancar, kayak gitu. Nah, itu adalah kenikmatan seorang ibu bisa menyusui anaknya. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang tidak bisa anaknya menyusui, atau ibunya tidak bisa menyusui anaknya, ya itu nanti dikonsultasikan. Oke, salah satu masalah reproduksi lainnya adalah masalah gizi. Masalah gizi. Coba saya tanya, ada yang anemia di sini, rata-rata anemia di perempuan ya, atau laki-laki. Nah, masalah gizi pada remaja. Sebetulnya bukan karena gizi sih, kalau sekarang ya, lebih pada aktivitas ya, lebih aktivitas yang tidak teratur, begadang, kayak gitu ya, pola makan tidak stabil, kayak gitu. Nah, ini anemia itu menghantui sekali. Kemudian HB-nya rendah. Nah, pada saat melahirkan, saya salah satu, ini ya, saya juga darahnya rendah gitu kan. Pada saat melahirkan, saya harus di, apa, transfusi, ya, transfusi darah, karena HB-nya sering rendah, HB-nya rendah, kayak gitu. Nah, ini salah satu penyakitnya, orang Indonesia, anemia ya, perempuannya. Oke, ini pacaran ya, yang udah punya pacar ya, udah, asal kalian harus menjaga, ya, menjaga batasan-batasan. Nah, ini pergaulan bebas, mudahnya, usia anak-anak, atau remaja, mengakses film porno. ya, nah, ini udah, kita, kalau sudah ada di lingkungan kita, bahkan, belum merah ya, sekarang tuh di kampung kamu tuh, hamil di luar nikah, itu jadikan suatu yang biasa gitu, ya udah tinggal di nikahin. Nah, itu sebetulnya adalah penyakit, ya, penyakit, yang salah siapa, kayak gitu, yang salah orang tua, ya, bukan anaknya, yang salah orang tua. Kenapa orang tua tidak memberikan pendidikan seks, pada anaknya, batasan-batasan, ini loh yang tidak boleh kamu lakukan, ini yang boleh kamu lakukan, ya, jadi, jadi orang tua, saya juga masih belajar ya, karena anak-anak saya masih kecil, kayak gitu, masih belajar, membatasi, cara penggunaan HP, kalau kalian mah, nggak usah diituin sama orang tua, kalian batasi diri kalian sendiri, kayak gitu ya, karena kalian sudah hampir dewasa. Nah, ini dampak seks peranikah, ada IMS, HIVS, aborsi, kehamilan, dampak seks peranikah, nafsa, pernikahan dini. Kalau kalian sudah mau menikah sekarang semester 3, nggak masalah, atau ada yang sudah nikah juga nggak apa-apa, kalian sudah nggak dini lagi kok, kalian sudah 17-18 tahun ya, jadi harus, apa namanya, boleh gitu ya. Nah, ini, lanjut ya, kehamilan remaja. Nah, kalau di bawah 20 tahun, resikonya, kehamilan yang terjadi pada usia antara, apa namanya, kurang dari 20 tahun, itu rentan, sebetulnya, secara biologis, dan secara psikis, ya. Uh, kalau orang-orang zaman dulu kok, nikahnya kecil-kecil, ya iya, makanya angka kematian anak tinggi, karena mereka, apa namanya, belum mengerti, caranya melahirkan itu seperti apa, ngasuh bayi itu seperti apa, anaknya demam itu harus diapain. Nah, usia yang matang, fisik dan psikis yang matang, itu menentukan keberhasilan dalam, apa namanya, rumah tangga, kayak gitu. Jadi, oh udah, kalian udah usia matang nih, jadi tau, oh, melahirkan itu harus seperti ini, ketika berhubungan dengan suami istri itu, tidak boleh pada saat, apa, menstruasi, kayak gitu. Kenapa? Islam sudah diajarkan, diharamkan, berhubungan dengan lawan jenis, istrinya, istrinya pada saat menstruasi. Ternyata, dalam dunia kesehatan, ketika menstruasi, dinding rahim itu terbuka, ya, dinding rahim itu terbuka. Nah, ketika dimasukin sperma, di sini banyak sekali darah, luruhan darah, luruhan dinding, apa namanya, dinding rahim, kayak gitu, yang siap meluruh, eh, tapi dimasukin sperma, kayak gitu. Ini makanya terjadi, bisa terjadi iritasi di sini, makanya ini banyak sekali penyakit seksual, apa, penyakit meneluar seksual, yang dikarenakan hubungan suami istri, atau istri, laki-laki yang, apa namanya, belum suami istri, ya, melakukan hubungan ketika si wanitanya menstruasi. Makanya ya, ini buat laki-laki, kalau misalkan, nanti punya istri lagi mens, istrinya lagi head, ditahan dulu, ya, karena resikonya, resiko cacat pada anaknya juga bisa terjadi, ya, karena ovumnya kan belum siap, ovumnya mau luruh, kok dimasukin, gitu ya, ovumnya mau luruh, mau luruh, mau ke bawah, eh, ada sperma, masuk, jadi, secara genetis, bisa terjadi, apa namanya, sindrom, anaknya jadi sindrom don, misalkan, ya, atau cacat yang lain, janin tidak berkembang, atau salah satu selnya tidak berkembang, gitu kan, nah, oke, ini, dah, karena udah jam 10, aduh, maaf banget, ini langsung saja, kelainan-kelainan reproduksi, ya, tentunya sering kita lihat, ada AIDS, ya, AIDS ini, ya, salah satunya, ganti pasangan, kayak gitu, ya, oke, saya yakin kalian, apa namanya, tidak, jangan sampai mengalami ini, jangan sampai mengalami kelainan-kelainan sistem reproduksi ini, ya, karena ini beresiko, kemudian epididimitis, ya, menyerang pria, ini AIDS perempuan, maupun laki-laki, kemudian ada sivilis, ya, yang menyerang pria, atau, biasanya, saya gambar seperti, ini herpes, ya, herpes genital, ini biasanya virus, ini pada vagina juga bisa menyerang, herpes genital, kemudian hipogonadisme, itu biasanya testisnya, fungsi testisnya menurun, ya, jadi, tidak bisa ereksi, atau bisa menyebabkan hipoten, ya, bagian penisnya tidak bisa terangkat, kayak gitu, kemudian ada lagi kanker ovarium, pada kanker, kanker cervix, kanker ovarium, makanya perempuan, apa namanya, menjaga alat reproduksinya, harus, ekstra, ya, ini salah satunya sivilis, ini sivilis, oke, itu, terima kasih, sangat, satu jam, ya, udah, satu jam, moderator, Mangga, iya, ibu, terima kasih, oke, bagi teman-teman, yang, ada yang ingin ditanyakan, Mangga, ya, boleh, diketik di room chat, gimana, Pak moderator, ini sebetulnya sangat menarik, saya pengen diskusi langsung dengan kalian, tapi ini jam 10, saya sudah di chat, guru anak saya, untuk menjemput, ya, jadi saya mohon maaf, kan, harusnya 9.50 ya, soalnya nyaya, jadi saya, ini sudah, telat serajam, gimana, silahkan, kalau ada pertanyaan, boleh langsung saja, nggak usah di, nggak usah di, oke, ada pertanyaan, Assalamualaikum Bu, izin, ya, oke, salsa, nah, Ibu, apakah ada hubungannya, antara tahap menopause, pada perempuan itu, dengan, usia menikah perempuan, nah, di sini, ada, seorang wanita, yang menikah, dalam usia 30 tahun, nah, apakah, ada hubungannya, dengan tahap menopause, sehingga, akan, sulit punya anak, terima kasih, oke, sama-sama, salsa, nih, usia 30, tuh, belum tua-tua banget, ya, belum, dalam artian, alat reproduksinya, masih, masih, ntar saya lihat, oke, oke, terlihat ya, ini langsung dijawab ya, moderator ya, jadi, kasusnya, kasus kemandulan, atau kasus reproduksi, menikah usia, tua, ya, usia, bukan tua sih, 30 gak tua, usia, lanjut, di atas 45, itu berisiko ya, di atas 45, jadi, kalau, dokter itu, menyarankan, kalau sudah 45 tahun, usahakan, tidak memiliki anak, kayak gitu ya, kalau misalkan, sudah punya anak loh ya, kalau, apa namanya, kalau pun mau punya anak, kalau belum punya anak, gitu kan, ada, resikonya itu tinggi, kalau sudah lanjut usia, apa, hamil, gitu ya, nah, ada hubungannya tidak sih, antara, monopause, dengan usia menikah, ya, usia menikah, tidak ada, Sal, ya, kamu, misal, ya kamu, jangan kamu ya, ada orang yang menikah, usia 45, ya, terus menikah pada saat 45, monopausnya mundur, tidak, ya, karena menopaus, itu, ditentukan oleh, gaya hidup, yang pertama, faktor luar, kemudian faktor gizi, yang ketiga, faktor keturunan, atau, genetik, kemudian ada faktor penyakit, nah, hormonal, ya, jadi kalau teman-teman, nah, saya mau tanya nih, yang, mensnya SD, apakah monopausnya lebih cepat, atau yang SMA, monopausnya lebih cepat, eh, lebih lambat, yang dipikiran kalian, ketika, monopaus lebih, apa, height menstruasi lebih cepat, menstruasi lebih cepat, maka monopausnya cepat juga, ya, gitu kan, misalkan menstruasi cepat, SD ini, lah, nanti usia 30 tahun, saya sudah monopaus, ternyata tidak, ya, masa, ada yang masa, ini, tidak bisa dijadikan patokan, ya, masa monopaus itu, karena ini berkaitan dengan hormonal, ada orang, ya, monopausnya lama, sekali ya, monopausnya lama, ada juga yang monopaus ini, karena pada saat melahirkan, hormon progesteron, hormon estrogennya tidak stabil, sehingga, darah berhenti saat itu juga, ya, tidak bisa height saat itu juga, itu bisa terjadi, jadi, jawabannya, menikah lebih tua, memundurkan atau memajukan monopaus, itu tidak ada kaitannya, gitu ya, Salya, jadi yang ada, yang menentukan kita monopaus, yang pertama genetis, yang kedua gaya hidup kita, gaya hidup itu dalam makanan, minuman, ya, kemudian keadaan olahraga, yang sering olahraga, ya, yang sering olahraga, gaya hidupnya teratur, itu monopausnya biasanya panjang, ya, maksudnya, monopausnya itu di usia yang tua, gitu loh, dia, rahimnya itu stabil, gitu, bagus, kan sekarang ada yoga, yoga yang menyuburkan rahim, gitu ya, yoga menyuburkan rahim, memanjangkan usia rahim, nah, itu salah satu olahraga-olahraga, yang memundurkan siklus monopaus, gitu, gitu ya, Salya, saya kira itu, semoga dapat dipahami, oke, ada lagi? itu ada di chat, katanya, ibu itu, maaf, awel gak bisa on mic, sedang di luar, bu, apa misal ada wanita yang, ada kista dalam rahimnya, apa wanita tersebut, masih bisa mempunyai anak? oke, nah, kista itu, terima kasih, Aw, kista itu adalah salah satu penyakit, ya, kelainan, yang, tadi saya tidak memunculkan kista ya, salah satu penyakit yang memang, ya, yang memang, tidak disadari oleh perempuan terkadang, nah, kalian nih, bisa dari, sangat, sangat banyak sekali ditemui kista itu, ya, karena gaya hidup, makan-makanan yang tidak sehat, ya, jadi larinya ke kista, kayak gitu kan, ada juga faktor keturunan di kista, itu memang, apa namanya, genetis, kalau, apa, reproduksi, organ reproduksi itu, memang, kaitannya dengan genetis, gitu loh, dominannya genetis, jadi, kalau kalian, pernah dengar, tidak, kalian, wah, saya nanti punya anak banyak nih, kayak gitu, soalnya keturunan dari ibu saya, saya, sekeluarga ini, ada delapan anak, gitu, ya, ibu saya subur, nanti saya juga subur nih, kayak gitu, nah, itu memang betul, ya, genetis, jadi, penentuan anak juga kadang-kadang seperti itu, terkadang seperti itu, nah, kista, kista itu, bisa punya anak atau tidak, tergantung ukuran dan volume kista, ya, saya pernah diskusi dengan dokter Yasmin, ya, yang ada di Cahaya Bunda, kebetulan itu dokter dua, dua anak saya, gitu ya, saya melahirkan di situ, dua-duanya, ada ukuran kista yang volumenya seperti bola basket, jadi, si ibu itu tidak sadar, kalau dia punya kista sebesar bola basket, kayak gitu, dikeluarkannya itu volumenya sampai beratnya 8 kilo, katanya, dibiarkan begitu saja, karena nggak kerasa, nah, biasanya kista, itu kalian lihat, daur menstruasi kalian itu normal atau tidak, ya, nah, ini saya lihatkan, daur menstruasi ada daur pendek, daur sedang, dan daur panjang, ya, nah, ini, rata-rata, rata-rata, kalian ada di daur pendek dan daur sedang, kalau masa remaja nih ya, kalau masa dewasa, remaja, ini biasanya kalian setelah 24 hari, head lagi, ya, headnya sebulan sekali lah ya, ini daur pendek sama daur sedang, tapi kalau daur panjang, ini biasanya sudah mendekati monopause, ya, monopause, atau setelah nifas, setelah nifas itu biasanya pakainya daur panjang, setelah menyusui, menyusui itu daur panjang, jadi beda-beda, nah, kenapa, headnya itu tidak normal ketika kalian setelah melahirkan dan menyusui, nanti jangan kaget ya, kalau pada saat itu, ini, sekarang, kalian masa daur pendek dan daur sedang, itu sangat bagus, nah, ketika kalian ada gejala kista, biasanya siklusnya itu tidak normal, height 14 hari secara berturut-turut, keluar darah ya, dengan warna yang sama, biasanya ya, pendarahan, seperti pendarahan, darahnya banyak, atau biasanya istihadu, terus, nah, itu harus dihati-hati, makan minumnya, pola makan minumnya, pola stres pikiran, ya, sering inhale, exhale, kalau pagi hari, solawat, kayak gitu ya, jadi sambil ziki, sambil, itu berpengaruh sekali dengan sistem reproduksi, tidak hanya sistem reproduksi, sistem kerja seluruh tubuh kita, jadi kalau misalkan jauh dari penyakit, ya jangan terlalu pikiran, terlalu berat sebetulnya ya, nah, itu, jadi masih bisa punya anak atau tidak, masih bisa, kalau rahimnya tidak diangkat, kistanya tidak berbahaya, kan ada jenis kista ganas, dengan kista lemah, kista lemah itu dalam artian, perkembangannya itu, masih bisa diiringi dengan perkembangan rahim, jadi pas dioperasi ya, diambil, dioperasi, dikeluarkan, diangkat bayinya, diangkat juga kistanya, kayak gitu, nah, bisa tidak bu orang kena kista, kena kista lagi, bisa, ya, bisa, jadi, ya memang, apa namanya, kayak kutil ya, kista tuh kayak kutil ya, kalau nggak diangkat semuanya tuh, tumbuh lagi, tumbuh lagi, atau pola hidupnya tetap minum alkohol, atau tetap ngerokok, tetap lain-lain, kayak gitu ya, atau makanan, atau kalau genetis ya, apa namanya, resiko gitu ya, jadi harus diambil, kalau memang, gimana kalau punya kista itu, punya anak aja, kayak gitu kan, nah, sebetulnya, alasan itu tuh, biar si kista itu diambil ketika saat, sekali operasi gitu loh, tapi membahayakan tidak bagi janin, sebetulnya kalau kistanya kecil ya, tidak membahayakan, tapi kalau kistanya berkembangnya cepat gitu ya, itu membahayakan, harus diambil, kayak gitu, masih-masih bisa punya anak ya, kalau misalkan ofumnya tidak diputus, tidak diambil, tidak mengakar, kistanya tidak mengakar pada ovarium, kayak gitu, kita ya, itu ya, lima, nah ini daur menstruasi, normalnya seperti ini nih, normalnya, kalian di daur mana, kalau daur pendek, daur sedang, atau daur panjang, ini juga sama, genetis ternyata ya, kalau misalkan, apa namanya, ibunya, headnya lama-lama, itu juga sama, ternyata nurun ke anak perempuannya, dominan ini, masa suburnya, oke, ini saya akan menjelaskan, masa subur nanti di SPH nih, masa subur ketika kalian, mau menikah ya, mau menikah, dengan punya anak, katanya, wah ini masih semester 3 sebetulnya ya, dan punya anak, biar cepat jadi, itu tanggal berapa bu, bu, ah ini, biasanya konsultasi, teman-teman semester akhir ya, teman-teman semester akhir, yang semester 7, bu, saya ini bu, headnya tanggal sekian, kemudian, siklusnya saya, siklus sedang, kayak gitu ya, kemudian, tanggal berapa sih bu, masa subur saya, kayak gitu, nah, menentukan masa subur, ya, itu sangat mudah, ini buat laki-laki juga nanti, calon bapak ya, eh, calon bapak, calon suami, calon suami ya, menentukan masa subur istri, ketika kalian ingin mempunyai anak, eh, berprogram gitu ya, mas, saya masih kuliah, tapi saya pengen punya anak langsung ya mas, kayak gitu kan, misalkan Halimani, sama, sama suaminya, kayak gitu kan, oke gitu, kata suaminya, nah, saya juga, bilang ke suami saya, yang, kayak gitu, kita sudah, 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 apa namanya, ketika kita menikah, saya menginginkan, langsung memiliki keturunan, tidak ditunda, kayak gitu kan, karena pada saat itu, proses, usia saya sudah matang gitu ya, sudah 25 tahun gitu kan, oke, kata suami saya, saya, mulai menghitung, masa subur saya, ya, awal height saya, bukan akhir height sih ya, awal height, awal height saya, kemudian ditambah rata-rata height saya, rata-rata mens itu, rata-rata masa sedang, kemudian dikurangi 14 hari, nah, contohnya, bila seorang wanita, mendapatkan, ini harusnya, pakai papan pulis ya, mendapatkan menstruasi, tanggal 5 April, daur menstruasinya 28 hari, berarti dalam siklus, sedang ya, 28 hari, maka masa suburnya adalah, tinggal ditambah saja, 5 April, ditambah 28, dikurangi 29 ya, jatuhnya, di 29 Mei, ini bukan Mei nih, ini harusnya Juni nih, 19 Mei, masa subur ini diperkirakan langsung selama 1 minggu, maka masa subur wanita tersebut adalah, nah, ini menghitung puncak masa subur ya, tanggal 19, taruh di tengah, karena seminggu, tambah 3 hari di kanan, tambah 3 hari di kiri, jadi masa suburnya, kalau kalian melakukan hubungan suami istri itu, dari tanggal 16 sampai tanggal 22, kalau belum ngerti sekarang, nanti privat ke saya ya, karena waktunya terbatas, oke, itu saja Halimah, mongga dilanjutkan, karena ini waktunya sudah, saya sudah di WA oleh Bulu, Bulu anak saya ini, karena awal sekolah katanya tidak lama, oke, silahkan, oke, ini, mungkin dicukupin aja ya, karena ibunya juga lagi buru-buru, Dila maaf ya Dil, Dila nanti WA Ibu, eh Dela, Dela, Dela Rice Hand, Dela nanti WA Ibu deh, ya, oke, yang ada, ada pertanyaan silahkan, karena sebetulnya tidak cukup satu jam ya, aduh, saya sayang sekali, ini udah semangat sebah, oke, sebelum, mungkin ini dicukupin aja, seksi diskusinya, mungkin yang ada yang ingin bertanya, bisa lewat WA, ke panitian, nanti dikirim ke Ibu, atau langsung ke Ibu juga boleh ya, oke, yes, 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 oke, sebelum saya tutup, ini boleh kita on cam lagi, buat dokumentasi, sebagai penutupnya, boleh, yuk teman-teman, kita on cam dulu ya, ya, oke, yang slide satu, satu, dua, oke, slide dua, satu, dua, bentar, oke, slide tiga, oke, makasih ya teman-teman yang udah gabung, makasih juga buat Ibu Nada, yang sudah meluangkan waktunya, buat ngasih ilmu nih ke kita semua, makasih ya Bu, makasih juga buat, saya selaku moderator, pamit undur diri, mohon maaf bila banyak kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih teman-teman, terima kasih, terima kasih Ibu, terima kasih Ibu, semoga bermanfaat ya, amin, terima kasih Ibu, nanti ketemu di SPH sama Ibu ya, lebih rinci, nanti pembahasan, siap Ibu, teman-teman yang lain juga boleh langsung live aja ya, ini Zoom Unis ya, nanti pembahasan, di sini kita Congress unis, so sabih ya, np. ist Jean, N